Kali orang di depan gue pergi, akhirnya gue sep, pasnya... Halo, apa kabar sahabat trending topik? Siapa yang tak kenal dengan sosok Haris Friza? Ya, pria tampan yang sempat dikabarkan dekat dengan youtubers Ria Ricis ini Memang sedang naik daun Berkat kehebatan aktingnya yang mampu menghipnotis para penonton Membuat Haris hampir sering muncul di layar kaca televisi Mulai dari membintangi sinetron, film, hingga webseries Lantas, seperti apa sosok keluarga Haris? Yuk intip langsung di video kali ini Keluarga asli Haris Friza dan agamanya Menjadi artis pendatang baru Nah guys, sosok Haris Friza tidak hanya menjadi seorang pemain sinetron saja Namun sebelumnya diketahui Jika Haris Merupakan seorang model penyanyi, pemeran, presenter, juga youtuber berkebangsaan Indonesia Bahkan bisa dikatakan jika karirnya di industri hiburan tanah air Mulai naik daun Seiring dengan kehebatannya dalam berakting Karirnya di dunia hiburan Dimulai dengan mengikuti ajang ganteng-ganteng serigala mencari bintang Pada ajang pencarian bakat tersebut Ia berhasil menjadi salah satu peserta yang masuk ke dalam babak 20 besar Namanya dikenal publik semenjak dirinya tampil di layar kaca televisi RCTI Dalam sinetron anak jalanan Dengan berperan sebagai Donnie di tahun 2015 Selain bermain dalam berbagai judul sinetron Ia juga menjadi pemeran sejumlah judul film, serial web, maupun FTV Serta model video klip Haris pernah berkuliah di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Dan mendapatkan gelar serjana administrasi bisnis atau SAB Saat ini, pria yang memerankan tokoh Dafri dalam sinetron Tajwi Cinta itu Diketahui masih belum menikah Profil Sejak memulai karirnya, ia memiliki citra yang baik Dan belum pernah terlibat skandal yang mengganggu pekerjaannya Ia dikenal publik sebagai aktor yang dapat menginspirasi aktor muda lainnya Meskipun terkenal sebagai aktor berpaket di Indonesia Haris juga memperhatikan pendidikannya Ia menepuh pendidikan di UPN Veteran Yogyakarta dengan jurusan ilmu administrasi publik Aktor tampan ini memiliki hobi di bidang fotografi dan olahraga basket Haris cukup aktif membagikan kegiatan sehari-harinya di media sosial Instagram Ia juga kerap membagikan momen liburannya baik bersama keluarga Maupun teman-temannya Diketahui, ia merupakan pecinta kucing dan baru-baru ini memperlihatkan momen bermain bersama kucingnya di rumah Keluarga Haris merupakan anak dari pasangan Fadli Umri dan Suryani Yang memiliki saudara laki-laki bernama Alza Rilmianda Sudah menjadi rahasia umum juga bahwa Haris bertemu dekat dan berteman dekat dengan Rizky Bilar sejak lama Haris Friza dikenal sebagai aktor sinetron yang populer Biodata Haris Friza Banyak dicari sejak ia bermain dalam sinetron Anak Jalanan pada tahun 2015 Selain bermain dalam sinetron, aktor tampan ini juga menunjukkan kemampuan aktingnya Dengan berperan dalam film layar lebar dan webseries Mengutip dari berbagai media, Haris telah berkecimpung di dunia hiburan sejak tahun 2015 Ia mengawali karirnya dengan mengikuti ajang ganteng-ganteng serigala mencari bintang Dalam kompetisi tersebut, Haris berhasil masuk ke babak 20 besar Parasnya yang tompan dan prestasinya yang gemilang telah menunjukkan kegigihan Serta kerja kerasnya untuk menjadi aktor terkenal Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan klik tekan lonceng yang ada di bawah ini Agar kalian selalu mendapatkan informasi tentang trending topic Karir Nama Haris Friza mulai dikenal publik sejak memerankan tokoh Donnie di sinetron Anak Jalanan tahun 2015 Kemampuan aktingnya tidak kalah menarik perhatian penonton dibandingkan tokoh-tokoh lainnya Meskipun pada saat itu ia masih termasuk dalam aktor pendatang baru Setelah perangnya tersebut, Haris mulai mendapatkan banyak tawaran sinetron setiap tahunnya Tak hanya sinetron, ia juga mendapatkan tawaran bermain dalam film layar lebar dan juga webseries Karirnya semakin melambung usai menjadi model di tiga video klip proyek Terlanjur mencinta dari penyanyi jubulan Indonesian Idol musim 10 Yaitu Liodra Ginting, Tiara Andini, dan Ziva Magnolia Dalam perjalanan karirnya, ia juga pernah merilis lagu Sampai saat ini, ia sudah merilis banyak tiga lagu Dengan judul Bukan Salahmu 2020 Cinta Yang Tak Pantas Dicinta 2020 TBH I Love You 2019 Dalam lagunya TBH I Love You Haris berkolaborasi dengan Kezia Aletia Karirnya sebagai model juga berjalan sukses Kesuksesannya dapat dilihat dengan dirinya saat ini menjadi brand ambassador Big Clinic Yang merupakan salah satu klinik kecantikan terkemuka di Indonesia Selain bermain peran di dunia hiburan Akter muda ini juga menginspirasi publik dengan prestasinya dalam bisnis Ia diketahui merupakan owner dari Graffiti Cafe Yang terletak di BSD City, Tangerang Selain itu, ia juga memiliki brand fashion sendiri yaitu Freedom Pada tahun ini, Haris Frieza berkolaborasi dengan Taurik Halilintar Dengan membangun brand fashion muslim bernama Toyba Concept Mereka telah melakukan acara grand launching dan fashion show Pada Rabu 20 Maret 2024 Asmara Asmara Akter asal Icah ini juga memerankan tokoh utama Eros dalam webseries Sosmet Selain itu, dia juga memiliki channel Youtube sendiri yang dinamai Haris Frieza Setahun aktif dan tekunan sebagai konten kreator Membahkan hasil dengan mendapatkan 1 juta subscriber Haris juga dikebarkan menjalin kedekatan dengan Youtuber Indonesia Yang sudah terkenal terlebih dahulu darinya Yaitu Ria Ricis Kedekatan dua artis muda ini tentu menjadi informasi yang banyak dicari penggemarnya Selain biodata Haris Frieza Sebelumnya, dia dikebarkan dekat dengan aktris cantik bernama Hafiza Devi Anjani Terima kasih telah menonton!